Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Semprit nanas ya bunda Untuk bahannya disini Udah saya siapkan Ini ada tepung terigu 130 gram Tepung maizena 30 gram Gula halus 50 gram 1 sendok makan susu bubuk 1 butir kuning telur 1 sendok makan kental manis 100 gram margarin Nah ini gak akan saya mixer Cukup kita aduk-aduk aja Langkah pertama kita akan Aduk terlebih dahulu Margarin dan gulanya Kita siapkan wadah yang besar Untuk mempermudah kita Mencampur semua bahannya Lalu gula halusnya Kita masukkan Ini gula baru saya blender Jadi gak perlu diayak Masih Gak menggumpal Masih bagus ya Di awal memang sedikit menggumpal Seperti ini Nanti setelah tercampur Akan menyatu dengan baik Nah setelah tercampur Kita masukkan Satu putih kuning telurnya Kita aduk kembali Sampai merata lagi Lalu saya masukkan Susu bubuk Serta kental manisnya Bisa kita sisihkan Kita aduk lagi Sampai tercampur Merata kembali Nah setelah tercampur Dengan baik Kita sisihkan Sweetnya Lalu saya akan Masukkan Tepung maizena Kita ayak dulu Saya aduk Lalu saya masukkan Tepung terigunya Sambil diayak Kalau bunda Mau bikin banyak Bisa dikalikan aja Resepnya ini ya Kita aduk Kita masukkan lagi Sampai tepung terigu Masuk ke dalam adonan semua Setelah tepung Kita masukkan semua Kita aduk lagi Sampai benar-benar Tercampur Dengan baik Dan halus Bisa juga Di tahap ini Ditambahkan Pasta nanas ya Biar aroma nanasnya Lebih kuat Nah seperti ini ya Adonan Sudah benar-benar Tercampur Selanjutnya Siap untuk kita bentuk Kita siapkan Loyang Loyang kita Olesi dengan Margarin tipis Saya menggunakan Sweet seperti ini Berkiki bulat Kita ambil adonan Secukupnya Kita masukkan Ke sweet seperti ini Ini adonannya Lembut Sekalipun Jadi Mempermudah Kita mencetak Lalu kita cetak Dengan cara Dari atas Kita tekan Ke bawah Nah seperti itu Kita penuhi Nah setelah Selesai dibentuk Disini Saya siapkan Selai nanas ya Saya bulatkan Lalu saya taruh Di atasnya Seperti ini Ini selai nanasnya Set Kayak selai Yang biasa Saya buat Untuk Isian nastar Ini nanti Jadi Kalau mesti Kita bikinnya Gede-gede Seperti ini Akan Kering Kita panggang Kering Bersamaan Dengan Dengan Kuenya ya Kukisnya Kasih selai nanas semua Setelah kita kasih selai semua Selanjutnya Kita akan oven Disini saya akan menggunakan oven tangkering aja ya Ini oven sebelumnya Sudah saya panaskan ya bunda Dengan api Seperti itu Apinya Kecil Senderung Dan Itu Saya masukkan Kukis Nanasnya Kita akan oven Selama 30 menit Ini bun Semprit Nanasnya Sudah matang Sudah 30 menit ya Selanjutnya Kita keluarkan Cantik sekali Tidak melubet Matang Dengan sempurna ya Meski kita Menggunakan Oven Tangkering Setelah dingin Kita lepaskan Seperti ini ya Matangnya cantik Kita Susun Ditoples Tidak melubet Bentuknya tetap cantik ya bun Susun semua Ditoples Satu resep tadi Mendapatkan Satu Ditoples Lebih ya bunda Bisa dilihat Sepertinya itu Renyah Garing Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Sudah selalu Nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh